Halo guys, selamat datang di Viral Sepekan, tentunya channel yang akan selalu membahas film-film terbaik yang layak untuk kita bahas bersama-sama. Baiklah teman-teman, di video kali ini, Viral Sepekan akan membahas tentang Spider-Man nih teman-teman. Kita tidak akan membahas lebih dalam tentang bagaimana alur cerita dari Spider-Man Far From Home, namun sekarang kita akan membahas tentang teori Spider-Man mendapatkan The Black Suite dari Far From Home teman-teman. Namun tidak bosan-bosannya Viral Sepekan mengingatkan, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk selalu mendukung Viral Sepekan membahas film-film terbaik favorit teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Baiklah sekarang kita akan membahas bagaimana Peter Parker mendapatkan The Black Suite di Far From Home. Peter Parker mendapatkan setelan baru di Spider-Man Far From Home teman-teman. Dan mungkin Peter mendapatkan The Black Suite berkat Nick Fury dan Seal teman-teman. Tom Holland versi MCU telah memiliki beberapa penampilan berbeda. Dalam tiga film, dia mengenakan tiga pakaian yang berbeda. Dan setidaknya yang keempat ini, dia juga mengenakan pakaian berbeda teman-teman. Peter memulai karir superhero-nya sebelum Captain America Civil War. Tentu awalnya dengan pakaian buatannya sendiri. Meskipun kostum ini menggunakan sumber daya yang terbatas, namun kostum ini menarik perhatian dari Tony Stark. Tetapi, setelah Tony Stark meminta bantuannya untuk melawan tim Captain America, Peter harus mengenakan seragam buatan Stark. Desain baru serta sangat canggih dipakai untuk sebagian besar film Spider-Man Homecoming. Termasuk juga dengan fitur canggih yang membuat Spider-Man siap untuk hampir semua pertempuran. Lalu ketika Peter pergi ke ruang angkasa di Avenger Infinity War, The Iron Spider Suite akhirnya digunakan, teman-teman. Meskipun pada beberapa wawancara, Tom Holland menegaskan bahwa ia tetap memakai pakaian dari desain Tony Stark sebelumnya. Lalu kita mendapatkan foto dari fans ketika Tom Holland syuting. Di sini Tom Holland menggunakan kostum baru, teman-teman. Set foto dan video dari Spider-Man Far From Home mengungkapkan bahwa kostum baru telah resmi digunakan oleh Peter. Peter menggunakan kostum ini dalam pertempuran internasionalnya. Tetapi dengan masih diproduksinya film ini, kita tidak tahu bagaimana Peter mendapatkan baju baru ini. Nah saat ini, Vira sepekan membuat teori baru tentang bagaimana dia mendapatkan kostum baru ini, teman-teman. Pertama kita timbulkan pertanyaan seperti ini. Mengapa Peter memiliki kostum baru di Far From Home? Jadi kita tahu, Peter memiliki kostum baru di Far From Home. Kita harus bertanya-tanya, mengapa perubahan itu bisa terjadi? Ada pandangan dari sudut ekonomi di sini, teman-teman. Bahwa langkah ini hanya untuk alasan promosi film. Dengan adanya Spider-Man dengan baju baru, itu artinya Marvel dapat menjual materi baru untuk film mereka. Seperti contoh aksesoris, pakaian, dan lebih banyak lagi dapat menaikkan keuntungan, sehingga lebih banyak uang dapat dibuat sebagai tambahan untuk biaya box office. Namun tentu itu bukan alasan utama dibalik perubahan kostum ini. Jadi kita harus mempertimbangkan apa dampaknya terhadap cerita dan Peter sendiri dalam film Spider-Man ini. Yap, kita tahu pada sequel ini, Peter pergi ke luar negeri untuk perjalanan liburan musim panas ke Eropa bersama teman sekolahnya. Tetapi Peter tidak akan berhenti menjadi superhero hanya karena dia tidak di New York. Tidak ada rincian pasti mengenai apa yang membuat Spider-Man bertarung saat ia melakukan perjalanan melintasi pedesaan Eropa. Pasti ada beberapa ancaman seperti munculnya Maesterio, Chameleon, dan banyak lagi penjahat yang akan muncul di film ini. Dengan munculnya kostum baru ini juga harus memiliki beberapa kepentingan terhadap cerita dan kemungkinan bagaimana Peter akan mampu menghentikan ancaman tersebut teman-teman. Ada beberapa teori untuk menjelaskan adanya kostum baru di film Peter ini. Ada kemungkinan bahwa Peter peduli dengan ide tinta serahasianya. Jadi perjalanannya ke luar negeri tidak akan diketahui oleh orang lain dengan menggunakan kostum baru tersebut. Jika teman-teman perhatikan dengan teliti, pada bagian depan kostum ini tidak memiliki simbol Spider-Man atau laba-laba. Bisa jadi ini usahanya untuk menjemunyikan fakta bahwa Spider-Man sekarang berada di luar negeri. Tentunya hal ini dilakukan agar penjahat yang ada di New York tidak leluasa beraksi ketika Spider-Man tidak berada di New York. Namun ada alternatif lain. Tampilan hitam ini bisa juga menunjukkan bahwa Peter berusaha untuk beroperasi tanpa terlihat hampir seperti mata-mata. Bukti Peter bekerja untuk SEAL di Spider-Man Far From Home. Ada banyak bukti di seluruh film ini bahwa SEAL akan memiliki peran besar. Samuel L. Jackson sudah dipastikan hadir di Spider-Man Far From Home. Peter tampaknya menjadi superhero penting di dunia MCU setelah Spider-Man Homecoming. Hal ini menyebabkan bahwa banyak fans percaya bahwa Fury akan mengajak Peter ke timnya setelah Avenger 4. Dan kemungkinan lain kemantian Iron Man membuat Peter bertemu dengan Nick Fury untuk menjadi mentor barunya teman-teman. Banyak juga fans yang percaya bahwa SEAL akan membuat comeback yang tentunya dibawah pimpinan Fury atau setidaknya memperkenalkan eksistensi SEAL yang tidak ikut andil di Infinity War teman-teman. Keyakinan ini juga diperkuat ketika terungkap bahwa Kobe Smulder muncul sebagai Maria Hill. Dengan hadirnya Hill dan Fury cukup beralasan bahwa mereka akan banyak berinteraksi dengan Peter Parker terutama dalam beberapa hal teman-teman. Dengan semua indikasi yang telah terjadi Spider-Man menukar status Avenger-nya untuk bekerja sama dengan SEAL. Tentu ada beberapa teman yang mengetahui bahwa Peter bukan yang pertama yang bekerja dengan SEAL. Jika di film termasuk juga di cerita komik, orang tua Peter Parker bekerja untuk SEAL sebelum mereka meninggal. Jika Peter Parker bekerja dengan SEAL, maka itu akan menyoroti perubahan lain pada alur cerita Peter untuk menjadi pahlawan. Dimana di inti cerita ini, Peter merupakan superhero muda yang sedang melakukan perjalanan lapangan di Eropa. Tetapi tampaknya Fury dan SEAL akan menggunakan dia sebagai agen internasional untuk misi baru. Jika ini terbukti benar teman-teman, maka mungkin mereka akan bertanggung jawab atas tampilan terbaru dari Peter Parker. Jadi setelah kemungkinan Peter bekerja dengan SEAL, tidak sulit membayangkan mereka akan memberinya kostum baru ini. Seperti yang kita ketahui, Peter merupakan NSMA tanpa pekerjaan nyata. Jadi Peter tidak bisa membuat baju baru? Sederhananya begini teman-teman, ia tidak mungkin bisa menyiapkan setelan baru ini karena film Far From Home mengambil latar cerita setelah Avenger 4 berakhir. Jadi kemungkinan ini adalah kostum yang diberikan oleh SEAL. Seperti yang teman-teman lihat di gambar, ini adalah tampilan sangat berbeda dari pakaian Peter Parker sebelumnya. Kostum baru ini memang terlihat seperti buatan sendiri. Ini bukan hoodie atau celana olahraga. Tentu saja baju ini tidak memiliki teknologi tinggi seperti apa yang dirancang oleh stack untuknya. Pada dasarnya, kostum Peter Parker ini sama seperti tipe Agent Silk yang memiliki tipe desain warna gelap. Bahkan mungkin ada logo Silk di kanan atas dada baju ini teman-teman. The Spider-Man Neur Suite jelas merupakan inspirasi utama untuk desain kostum ini dan membuatnya mampu menahan peluru di komik teman-teman. Jika versi MCU, kostum ini merupakan perpaduan dari setelah Neur dan Stealth. Kostum ini memberinya kemampuan untuk menjadi tidak terlihat atau tahan peluru di beberapa area tertentu. Kenyataan bahwa Peter mengikuti dress code shield tentu merupakan hal yang baru. Namun Captain America memiliki setelah siluman miliknya sendiri di film Captain America The Winter Soldier. Tentu pakaian Captain America ini digunakan untuk misi mata-matanya teman-teman. Jadi ini juga mungkin saja baju mata-matanya untuk Spider-Man. Agent Silk selalu beroperasi dalam pakaian berwarna gelap. Dan hal ini tidak berbeda untuk Spider-Man jika benar-benar Spider-Man bekerja untuk Silk. Kita tahu Spider-Man akan pergi ke seluruh penjuri Eropa untuk melacak seseorang yang saat ini sudah dipastikan bahwa itu Maesterio. Kemungkinan besar, Silk akan menggunakan Spider-Man karena Spider-Man berada di lokasi tersebut. Serta memberikan Peter baju baru yang membantunya tidak terlihat agar identitas Peter Parker tidak terlacak oleh dunia luar. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman memiliki teori lain terkait kostum baru yang dikenakan oleh Peter Parker di film Far From Home ini? Apabila teman-teman memiliki teori lain atau memiliki gagasan-gagasan lain, teman-teman silakan untuk berkomentar di kolom komentar dan akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyajikan video ini. Apabila teman-teman menyukai video seperti ini, dan ingin selalu update film-film favorit teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, lalu nyalakan lonceng agar teman-teman mengetahui apabila Fira Sepekan mengupload video setiap harinya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!